Pemirsa akibat hujan lebat menggoyor wilayah Pulau Seram bagian barat menyebabkan sungai Riupa meluap dan menerjang talut penahan air di Desa Kairatu, Kecematan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat. Beginilah kondisi talut amruk di Desa Kairatu, Kecematan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat Provinsi Maluku pada Sabtu pekan kemarin. Talut milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku ini baru saja dibangun belum begitu lama, namun sudah amruk setelah hujan deras menggoyor Seram Barat, memicu sungai Riupa meluap dan membawa talut. Talut yang menghabiskan dana senilai 3,3 miliar diduga dikerjakan asal-asalan, sehingga struktur bangunan talut tidak tertahan dan mudah amruk. Pejabat Kepala Desa Kairatu, Febri Suspanah, meminta Kepala Dinas PU Provinsi Maluku dan kontraktor segera bertanggung jawab terhadap proyek pembangunan talut yang menghabiskan dana miliaran rupiah tersebut. Ia mengatakan mereka harus bertanggung jawab, pasalnya proyek yang baru saja dibangun sudah amruk. Untuk itu, pemerintah desa meminta segera menyelesaikan proyek talut amruk agar banjir tidak lagi menerjang pemukiman penduduk yang bermukim di sekitaran bantaran sungai. Ini juga tidak meresahkan warga desa Kairatu setelah peristiwa talut amblas terbawa banjir. Buntut proyek bermasalah yang baru saja diresmikan pada Juni 2021. Sebagai pemimpin desa Kairatu, ia berharap pihak PUP Provinsi Maluku agar dapat meninjau lagi pekerjaan ini. Karena anggaran yang digelontarkan begitu besar, namun talut sudah amblas terbawa banjir. Kali ini, sehingga kami sangat mengharapkan pertanggung jawaban dari Dinas PU maupun kontraktor. Kami tidak bisa menyalakan siapapun, barangkali campurannya juga tidak sesuai dengan standar. Dan juga proses-proses yang lain secara teknisnya ini barangkali yang mempengaruhi terjadinya rebonya talut-tali ruwapa ini. Untuk itu, atas nama pemerintah negeri Kairatu, saya selaku pejabat negeri, mengharapkan Dinas PU Provinsi dan juga kontraktor untuk segera mungkin dalam waktu tempoh ini untuk turun ke lokasi dan meninjau kembali dan juga memperlakukan dan membangun kembali talut yang boleh dibangun ini. Sebagai informasi, hujan deras mengguyur wilayah Seram bagian Barat pada Sabtu pekan kemarin menyebabkan aliran sungai Riupa meluap dan menirjang talut penahan air ambruk. Peristiwa ini terjadi di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Seram bagian Barat. Joshua Kaya, Meluka TV melaporkan.